Dari ketiga nama ini, dalam simulasi tiga nama, ini dari 2021 Mei sampai Mei 2023, dua tahun terakhir, kita lihat pergerakan yang sangat dinamis antara ketiga calon ini, Mas Ayidiman. Kalau pada Mei 2021, kita melihat Prabowo masih unggul, unggul signifikan atas Ganjar dan Anis, kemudian setelah Mei 2022, itu Ganjar menyalip Prabowo, hingga Ganjar berada di atas, dan sampai sekarang masih konsisten. Sempat cenderung menurun ya di awal April, pasca batalnya Pela Dunia U20, dari 35 ke 33,2 persen, tetapi kemudian menguat kembali setelah Ganjar diklasikan sebagai calon presiden, jadi 39,2 persen. Sementara itu Prabowo, dalam satu bulan terakhir, kenderung tidak ada banyak perubahan, 31,5 ke 32,1 tidak signifikan. Dan Anis itu justru melemah, dari 24,2 ke 19,7 persen. Jadi ketika Ganjar, muat, Anis sedang melemah, dan ada sedikit penurunan pada mereka yang belum memutuskan sekitar 2 persen. Ini artinya kalau kita baca sepintas dari data ini saja, itu artinya apakah ini artinya suara Ganjar Pranowo diambil dari Anis Baswedan? Iya, saya kira kalau lihat polanya begitu. Jadi Ganjar itu dalam sebulan terakhir ya, itu cenderung menarik suara pemilih Anis, dan juga yang belum memutuskan. Walaupun secara, dalam periode yang panjang, itu tarik-menarik itu bukan hanya antara Ganjar dan Anis, tapi juga dengan Prabowo. Pernah ketika Prabowo itu menurun, Anis menguat, dan sebaliknya. Kan begitu. Tapi dalam sebulan terakhir ini. Agak beda ini. Ini agak beda ya. Prabowo cenderung, dia masih cukup kuat bertahan ketika Ganjar menguat. Oke. Siap, Mas Dini. Saya juga ingin nanya ini, kembali membandingkan dengan rilis survei kita sebelumnya, rilis survei telepon. Pada simulasi tiga nama, waktu itu selisih antara Ganjar dengan Prabowo itu sangat tipis. Sehingga waktu itu kita tidak bisa menyimpulkan. Sementara sekarang sekitar 7 persen. Lagi-lagi, gimana menjelaskannya itu, Mas Dini? Ya, jelas sekali. Saat itu di survei telepon ya, pada 2 sampai 5 Mei 2023 ini saya ingat. Padahal waktunya relatif bersamaan. Relatif hampir bersamaan ya. Selisihnya kan hanya 1 persen tuh. 34 dengan 33. Tidak bisa disimpulkan mana yang unggul. Tetapi di survei tatap muka, ternyata ada keunggulan pada Ganjar sekitar 7 persen, dan itu signifikan. Mengapa? Jelas karena dalam survei tatap muka ini, bukan hanya pemilik telepon yang kita kunjungi, kita wawancara, tetapi juga pemilih yang tidak punya telepon. Dan kemungkinan kalau begitu, apa namanya, ada penguatan ya. Dukungan dari mereka yang tidak punya telepon, yang cenderung berada di pedesaan, cenderung berpendidikan lebih rendah. Dan jangan lupa, itu adalah karakteristik dari pemilih PDI Perjuangan. Oke. Wong Cili. Wong Cili gitu, yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Ketika, apa, mungkin informasi itu tersampaikan, bahwa partai ini mendukung Ganjar, saya kira, pada kelompok pemilih-pemilih di pedesaan, yang tidak punya telepon itu juga, kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Oke. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSTP. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.